Penampilan penyanyi mahal ini menjadi pembungkas kegiatan Grand Show Mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busanda Universitas Negeri Malang yang digelar di Graha Cakrawala pada Kamis 26 Oktober malam. Tema Grand Show ini adalah Multiverse, penonton larut bersama lagu-lagu yang dibawakan penyanyi asal Bali ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Silvia Nita Widiawati. Silahkan rekan, Silvi. Ya, selama siang, Prima dan Mei di studio, dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Malang. Mereka menggelar Grand Show, dimana ini merupakan pindah dari kegiatan mereka, dimana mereka mengejarkan busannya dengan sesuai subtema yang telah diperutuskan. Kalau tema busannya tentang Multiverse, namun untuk subtemanya ada delapan subtema yang dipilih oleh masing-masing memiliki keunggulan sendiri dan harus diwujudkan oleh mahasiswa S1 Pendidikan. Dan sebagai puncak acaranya yang ditunggu oleh penonton di Grand Show itu adalah penampilan Malini. Jadi, di ruangan di Geracakrawala itu masih dipenuhi penonton untuk menyaksikan aksi Malini, penyanyi dari Bali yang merdik lewat dunia ke-air berhidup. Sejumlah latihannya disajikan oleh Malini seperti lagu Sial, aku yang salah yang pernah dibawakan duit bersama kita, tapi kali ini dibawakannya sendiri. Dan ternyata fans dari Malini cukup banyak terbukti, apa yang dilakukan itu selalu diikuti oleh seluruh penonton yang hadir di acara terbuk. Dan terkait Grand Show itu menampilkan 60 desainer muda yang merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Tanah Bucana. Dan ada 30 model profesional dan 120 busana reviewer yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi, tiap mahasiswa membuat dua busana sesuai subtema di mana ia masuk dalam kelompok tersebut. Dari rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Haryono juga memberi apresiasi pada mahasiswa dan dari pihaknya juga mempertimbangkan jika keberhasilan ini harus menyusun skripsi. Jadi, kayaknya mungkin dari pimpinan UM ini sedang mempertimbangkan dari karya itu bisa menjadi pengganti skripsi, namun mereka tetap menuliskan laporan terkait apa yang ditampilkan di kegiatan tersebut. Namun belum menjadi putusan final karena masih menjadi pertimbangan dan belum dirapatkan. Dan yang menarik di kegiatan atau di luar arena itu adalah ada penjual bandu dengan foto mahal ini dan tipas foto mahal ini. Membuatnya adalah V yang dia adalah penjual aksesoris yang membuat sendiri penik-penik itu untuk kebutuhan penggemar. Jadi, saat ada konser di sekitar Malang yang kemungkinan ada fans berarti dia membuat bandu itu dan dijual di sekitar lokasi. Di arena itu dia menjual harganya Rp15.000. Dan ini bukan pertama kalinya, setahun terakhir ini dia keliling ke lokasi-lokasi dan mencari info lokasi kegiatan konser yang ada artis-artis terkenal dan dia menjual peni-peni itu untuk penggemar berat dari penyanyi tersebut. Demikian, May. Baik, terima kasih Rekan Silvi atas laporan Anda. Dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjual aksesoris serta Rektor Universitas Negeri Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya berharap bagaimana Anda disampaikan oleh MC kita yang gagah dan ganteng bahwa perbedaan itu bukan sebuah ancaman. Ditaung-taung politik yang hari ini boleh memandangkan mampu warna-warna yang digunakan oleh mahasiswa kami dalam kajar metafors ini, multiverse ini, itu tiga direduksinya dipersimpin dengan warna partai politik atau calon presiden tertentu. Dia menjual bandu mali ini apa? Ya, bisa. Oh gitu. Kalau yang ini harganya berapaan? Yang ini Rp15.000. Kalau yang gede ini? Kipas ini sama Rp15.000. Hari ini berapa atas kejualannya? Ini cuma hari ini bawa cuma Rp100.000. Cuma Rp100.000. Ya, mudah-mudahan saja show-out. Show-out ya? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.